Sekitar 83 juta pekerjaan akan hilang di seluruh dunia dalam 5 tahun ke depan. Yaitu menurut World Economic Forum. Hal ini akan menciptakan keadaan di mana puluhan juta orang menganggur menjelang tahun 2027. Kenapa? Karena revolusi kecerdasan buatan akan membawa perubahan besar di hampir setiap sektor dan industri di tahun-tahun mendatang. Cepat atau lambat AI bisa saja mengejar pekerjaan Anda atau anak Anda. Cat GPT buatan Open AI mendeskripsikan kira-kira ada 7 bidang yang memungkinkan akan segera digantikan oleh AI itu sendiri. Antara lain penulisan dan jurnalisme dan bidang hukum dan peninjauan dokumen. Namun realitanya dengan perkembangan AI yang sangat pesat sebagaimana terjadi sekarang sangat sulit untuk menebak kapan ini semua akan terjadi dan apakah ada batasnya. Farouk Zafar seorang prompt engineer di perusahaan Meta mengatakan alasan kenapa AI bisa take over banyak industri adalah karena efisiensi. Kutipannya sistem AI seringkali dapat menyelesaikan tugas lebih cepat, lebih akurat dan dengan biaya lebih rendah dibandingkan pekerja manusia. Hal ini menjadikan AI semakin menarik dalam revolusi industri terutama di pekerjaan yang mengandalkan analisa data. Zafar lanjut mengatakan bahwa AI jauh mengungguli manusia walaupun sekarang masih ada batasan-batasan yang belum bisa dilakukan atau di perform oleh AI. Khususnya dalam hal planning dan proses driven thinking. Di Indonesia sendiri sebuah fakta penelitian oleh Youth Manual menemukan bahwa 92% siswa SMA-SMK sederhajat tidak tahu akan menjadi apa kedepannya. Dan 45% dari mahasiswa merasa bahwa mereka sudah salah mengambil jurusan. Beberapa negara sangat fokus menghadapi gelombang perang teknologi ini. Seperti yang baru saja dilakukan pemerintah Singapura untuk memberikan skill, future, berupa subsidi beasiswa kepada masyarakatnya yang berusia 40 tahun ke atas. Supaya mereka bersekolah lagi dan tidak ketinggalan zaman. Nah di Indonesia ini kami pun mewawancari beberapa para profesional untuk memberi pandangan mereka terhadap permasalahan ini. Mari kita saksikan. AI itu kepanjangan dari Artificial Intelligence. Artinya dia kecerdasan buatan yang harapannya adalah bisa meniru kemampuan manusia. Untuk menganalisis data, lalu membuat prediksi dan memecahkan suatu masalah. Menurut aku AI itu satu kecerdasan buatan manusia yang katanya bisa membantu mempermudah pekerjaan manusia tersebut. Kalau yang gue tahu itu salah satunya chat GPT ya. Itu canggih sih sebenarnya menurut gue. Jadi apa yang lo mau lo tinggal tanya, terus tiba-tiba keluar semua jawabannya disitu. Oke AI yang saya ketahui cukup banyak. Karena ya itu kan sudah menyebar ya di sekeliling kita. Mulai dari kalau misalnya saya mau pesan makanan, saya buka aplikasi. Ketika saya buka aplikasi tuh, aplikasi udah tahu makanan apa aja yang saya suka. Terjauh ini sih belum pernah menggunakannya ya. Karena kan pekerjaan gue cuma sebatas kayak internet banking gitu. Untuk ke hati ini mungkin belum. Nggak tahu kedepannya kayak apa. Ini banyak pemanfaatannya kalau untuk saya pribadi. Chat GPT itu sangat memudahkan. Saya disuruh buatlah teks untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan tulang. Chat GPT ini bisa membantu menstrukturkan, lalu menuliskan secara menarik, secara lengkap, dengan waktu yang sangat singkat. Bisa aja, cukup terancam ya. Kalau takut, pasti takut ya. Soalnya kan kita sebagai manusia kan butuh pekerjaan gitu kan. Seandainya digantikan oleh robot, gimana? Kalau saya lihat sih bukan hanya advokat ya. Semua bidang itu bisa terancam oleh AI. Khususnya kalau kita berbicara advokat, ya yang namanya kemajuan zaman siapa sih yang bisa melawan. Yang saya takuti AI ini bukan dia menggerus profesi saya, enggak. Yang saya takuti justru AI ini digunakan untuk melawan negara dalam sistem hukum. Kalau dibikin nanti begini sama koruptor. Oke, artificial intelligence, saya ini mau korupsi. Bantu saya supaya saya bisa korupsi uang negara, maling uang negara, tapi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Apa nggak repot kita? Harus dipersiapkan anak-anak bangsa yang punya integritas, yang pakar mengenai artificial intelligence. Bukan untuk berbuat jahat, tapi untuk menangkal potensi-potensi kejahatan yang mungkin saja dibantu oleh AI. Kalau menurut saya, justru sangat menolong. Karena kita bisa memberikan layanan kesehatan yang jauh lebih bagus lagi kepada pasien. Kalau terancam, mungkin yang terancam adalah orang-orang yang tidak mau untuk berusaha mempelajari tentang AI ini. Dokter itu harus memimpin. Dan AI ini semacam supporting system yang dia membantu di belakang, sehingga dokter hanya fokus di hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh dokter. Nah, untuk membahas lebih lanjut apa yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa menahan dan tidak bisa bendung datangnya artificial intelligence. Dan apa yang menjadi langkah-langkah depan untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Nah, untuk memecahkan ini bersama adalah seorang Gupta Sitorus. Dia adalah Chief Sales and Marketing Officer dari WEIR Group. Pak Gupta, selamat datang bersama dengan kami di CAI Bagi Negeri. Thank you for having us today. Pak, ini anak saya baru wisuda dari kuliahnya. Saya khawatir anak saya tidak bisa kerja. Ini bagaimana Pak ceritanya? Oke, jadi Pak, memang topik atau pembahasan tentang bagaimana perkembangan teknologi itu dianggap sebagai sebuah ancaman sudah menjadi topik yang ada di masyarakat sejak lama. Tidak hanya di AI saja, tapi kita melihat dari sejak zaman revolusi industri, bagaimana mesin-mesin dianggap juga sebagai sebuah ancaman, juga sudah menjadi sebuah diskursus yang sangat hangat. Nah, apa yang bisa kita katakan sebenarnya adalah instead of focusing, membangun rasa kecemasan, membangun rasa was-was atau membangun rasa ketakutan terhadap sebuah perkembangan baru, mungkin kita bisa mengalihkan fokus kita untuk mendorong pembangunan diri kita maupun anak-anak kita untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan yang mungkin akan melengkapi kaderan AI, Pak. Kita bicara menurut saya bagaimana kita bisa mendorong anak-anak kita untuk punya pemahaman kritis, kreativitas, emotional intelligence, ada perjalanan dan lain-lainnya. Aside from other technical skills yang juga mungkin nanti bisa kita pelajari untuk melengkapi atau membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan teknologi. Mungkin itu secara filosofis. Oke, tapi mungkin kita ambil satu-satu ya. Jadi anak kita, ini kan masalah sekarang terjadi perubahan yang dalam keadaan terakselerasi ya. Accelerated, transformative, revolutionary change yang sedang mendatangi kita dan mungkin kita siap atau tidak siap. Sebagai contoh, tahun lalu, di akhir tahun lalu ada satu perusahaan di Amerika yang lay off 800 orang customer service mengganti dengan sistem AI yang jauh lebih efisien, yang nggak pernah tidur 24 jam per hari, yang punya customer response level jauh lebih baik daripada rata-rata orang yang tadi bekerja di situ. Jadi langsung lay off ratusan orang karena AI bisa lakukan lebih baik. Jadi, this is like coming soon, bukan coming soon, happening now. Jadi accelerated ini ya memicu rasa khawatir ya mungkin di banyak orang. Sehingga muncul pertanyaan, jadi anak saya harus belajar apa dan apa yang tidak perlu dia sekarang pelajari. Jadi ya, percaya kita ada dalam fase early adapting, Pak, adalah bagaimana kita sebagai sebuah sistem manusia itu bisa membangun sebuah respons sistem yang akurat dan terpasasaran, Pak. Itu adalah percaya kita adalah dalam fase early adapting. Karena lagi, karena ini adalah sifatnya teknologi baru, jadi kita masih punya banyak lupos, Pak, mark itu, kan ya. Sehingga dibutuhkan sebuah peran strategik dari pemerintah untuk membangun sebuah koridor dan membangun sebuah pijing yang cantik, gitu kan ya. Sehingga tidak terjadi lay off-lay off yang radikal atau drastis. Kita melihat bagaimana sebenarnya ada peluang-peluang untuk membuat sebuah training-training atau adaptasi di dalam perusahaan, meskipun ada konteks-konteks efisiensi. Tapi juga kita bisa melihat bagaimana sebenarnya fungsi-fungsi manusia dalam sebuah korporasi sebenarnya bisa direlokasi, Pak, untuk melengkapi fungsi-fungsi AI. Percayalah, Pak. AI tidak bisa berjalan tanpa ada manusia. Dan dalam konteks ini, lagi-lagi kita melihat tanpa bermaksud untuk menghambat atau mendorong sebuah ekosistem yang tidak di perangkat teknologi, namun peran sebuah regulator dalam memastikan bahwa fase atau transisi atau transformasi teknologi ini bisa diadopsi dan bisa membangun atau bisa membawa ekonomi benefit yang maksimal buat negara. Itu penting, Pak Mark. Ya, jadi ada sisi lainnya di mana kita juga melihat bahwa AI akan mendatangkan pekerjaan yang baru mungkin ya. Dan apakah mungkin dari Pak Gupta bisa kasih gambarnya nggak ya? Kira-kira growth sektornya kalau dengan datangnya AI ini yang bertumbuh, berkembang, di mana dia akan memberi peluang yang baru buat kita, Pak? Iya. Nah, menariknya, Pak, kalau kita bicara mungkin otomatisasi, mungkin kita bisa bicara ada sektor-sektor yang nyari tidak bisa di otomatisasi, Pak. Tapi kalau bicara AI, nyari tidak ada industri atau sektor pekerjaan atau sektor komersial yang luput dari dari eksponsor AI. Namun memang ada sektor-sektor yang mungkin tidak bisa sepenuhnya di otomatisasi oleh AI. Karena kompleksitas tugas atau kebutuhan penilaian atau kreativitas, Pak. Nah, dalam konteks itu sebenarnya ada beberapa karir atau beberapa profesi yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai acuan atau referensi, Pak. Kita bicara tentang misalnya bagaimana manusia itu juga harus bisa punya hubungan harbasi dengan AI. Jadi, kita berbicara tentang profesi yang berhubungan dengan ilmu data misalnya. kemudian machine learning, kemudian robotika, cyber security, virtual reality, external reality. Jadi, sebenarnya cukup banyak sekali ruang-ruang di mana kita sebagai sebuah manusia itu bisa mengambil fungsi strategis untuk tetap working harmoniously dengan AI, Pak. Ya. Jadi, ini istilahnya yang mana keduanya itu bisa saling melengkapi. Pak, kita ada kira-kira satu minit lagi waktu kita cepat habis ya, Pak, ya. Pak, kita ada 5 jam, Pak. 5. That would be awesome. We'll have to do that. Jadi, di satu minit terakhir ini, tolong, Pak, kasih masukan buat anak-anak muda, buat buat bapak-bapak seperti saya yang punya anak yang masih kuliah, yang mereka lagi menuju kepada era di mana mereka harus cari jalan di dunia kerja. apa yang menjadi beberapa nasihat yang yang praktikal untuk mereka mengenai oke, yang kamu harus lakukan semasa kuliah ini yang misalnya 4 tahun di mana kita tahu ya 4 tahun itu di dunia AI. Itu adalah waktu yang panjang sekali ya. Itu adalah waktu yang sangat fantastis. Nah, di 4 tahun ini adalah kesempatan untuk kamu persiapkan diri. ini ada beberapa hal yang memang Anda atau kamu harus lakukan. Hal-hal itu apa kira-kira kalau bapak bisa kasih masukan? Ini adalah sugestion yang sangat praktis, Pak, Mark. Sebagai seorang praktisi yang juga seringkali harus memilih-milih employee, Pak. The South Side of our education system adalah karena kita sudah punya kurikulum yang 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 rigid, Pak, ya. 4 tahun ini begini. Sulit untuk sebuah formal education untuk bisa beradaptasi terhadap sebuah perkembangan. Apanya, kalau kita bicara dalam konteks AI, perkembangan sangat-sangat dinamis. seringkali lembaga-lembaga itu sedikit tergopoh-gopoh untuk bisa menyesuaikan mata kuliah, mata pelajaran, kurikulum, apapun itu. Sehingga apa yang seringkali kami usulkan adalah banyak sekali, Pak, di luar itu adalah lembaga-lembaga informal yang memberikan materi-materi secara free, Pak. Kita melihat bagaimana Stanford, Harvard, kemudian MIT, mereka seringkali membuat atau membuka kelas-kelas yang free yang dibuka untuk umum yang bisa dijadikan sebagai pengayaan atau referensi buat kita-kita yang ingin tetap relevan dengan kemajuan zaman. Jadi membangun referensi, mencari referensi menjadi sangat-sangat penting, Pak. Apalagi buat teman-teman yang merasa salah mengandung jurusan, Pak, dan merasa bahwa mereka harus berkalibrasi. Banyak sekali di luar itu kampus-kampus atau lembaga lembaga pendidikan yang jauh lebih progresif, mereka membuka kelas-kelas ini. Karena apa? Karena buat mereka ini juga penting. Karena apa? Karena mereka ditutup oleh dunia industri untuk menyediakan sebuah tenaga kerja yang siap dipakai di dalam industri. Nah, seringkali ini yang belum kita dapatkan di dalam negeri, tapi saya melihat juga berpandang kampus sudah melakukan hal-hal demikian. Pak Goda, waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak disediakan waktu bersama dengan kami di cahaya bagian negeri. Nanti lain kali kita akan ngomong, tentu Pak, kita akan bicara mengenai banyak hal berhubungan dengan AI, perkembangannya, dan ini semua mau kemana, sehingga kita bisa dapat lebih banyak daripada Pak Gupta. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk menghadapi kami. Terima kasih, Pak Mike. Ya, bye-bye. Kita harus menjadi sangat siaga memahami apa yang sedang terjadi dari Pak Gupta. Jelas sekali dia katakan bahwa orang yang belajar, yang terus mengambil atau memanfaatkan kesempatan-kesempatan strategis daripada banyak sebenarnya yang ditawarkan, banyak yang free, banyak yang bisa dipelajari, yang bisa dilihat, jadi kembangkan strategic thinking-nya mulai menata jalan dengan lebih wise, itu yang harus dilakukan bukan hanya oleh anak-anak kita yang lagi kuliah, tetapi setiap kita. Kita harus melihat bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi itu di akhir zaman ini memang dengan seizin Tuhan. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapinya, tentu kita harus lakukan dengan satu pandangan bahwa sekalipun Tuhan itu mengetahui dan Tuhan juga izinkan, namun pada saat yang sama diharapkan apa? Bahwa wisdom, Tuhan memberi kita wisdom, Tuhan memberi kita hikmat supaya kita bisa terus belajar, kita bisa terus menata jalan, kita bisa berdoa buat keluarga kita, anak-anak kita, kita bisa wise di dalam keputusan-keputusan, kita bisa siaga, kita bisa waspada, tetapi kita juga bisa terus mengembangkan, belajar, tumbuh berkembang seiringan dengan zaman ini. Kita tidak tertidur, kita tidak pada akhirnya taruh bantal, aduh pusing, saya sudah tidak mengerti lah, yang begituan saya tidak tahu lah gitu, saya tidak paham lagi, yang seperti ini terlalu canggih buat saya. Itu adalah tanda orang malas, tanda orang yang sudah menyerah, dan akhirnya menyerahkan diri kepada perkembangan zaman, dan akhirnya dia akan terbawa-bawa oleh arus kemanapun arus itu pergi. Jadi mari kita bangkit, mari kita siaga satu, dan mari kita belajar sambil berdoa, sambil percaya kepada Tuhan, sambil melihat bahwa memang Tuhan tahu akhir dari sejak awal, dan kita tahu semua di bawah kendali Tuhan di masa yang akan datang. Kami akan segera kembali. Sebelum kita lebih jauh, mari ambil waktu sesaat untuk like video ini, subscribe di channel ini, dan kalau bisa share video ini kepada lebih banyak orang yang membutuhkan. sepertinya tidak mungkin seorang Luisa Indrawati yang lahir cacat bisa berkeluarga, namun Tuhan berkehendak lain. Mari kita saksikan. Saya dapat muri, wanita terpendek di Indonesia yang melahirkan bayi normal. Waktu mama saya itu mengandung saya, itu waktu kandungan umur tiga bulan itu terpeleset. terus kata mama saya dia pendarahan. Waktu itu masih tahun 74, dokternya memeriksa mama saya, dokternya itu bilang, anaknya pasti cacat, diberi pilihan, kamu terusin kehamilan atau diaborsi. Mama saya sama papa saya itu orang yang takut akan Tuhan, dan mereka percaya Tuhan pasti punya rencana. Satu malam mama saya melahirkan sendiri, dan saya keluar itu dalam keadaan kaki dan tangan saya lengket. Jadi posisi saya itu posisi bertapa. Di gini tangan saya lengket, kaki saya lengket, ini masih ada bekasnya, itu saya operasi di rumah sakit di Surabaya itu selama empat tahun. saya bekerja sebagai programmer, jadi saya dapat cuti, terus saya jalan-jalan ke Bali. Waktu itu saya mulai balik-balik alkitab saya. Saya itu enggak tahu, lupa, saya ngantuk atau kecapean, alkitab itu jatuh di samping saya. Saya itu baru sadar ketika seorang laki-laki yang baik hati mengambilkan alkitab itu buat saya, dan dia bilang, Mbak, ini alkitabnya jatuh. Pada waktu itu saya terima dan saya lihat dia saya cuma jawab thanks. Akhirnya saya bersahabat dengan dia. Pada waktu itu persahabatan kami benar-benar sejati dan tulus. Tapi ternyata setelah tahun yang keempat tanpa dia pernah ngomong sayang apalagi ngomong cinta tiba-tiba dia melamar saya. Saya malah marah sekali sama dia. saya bilang, Kamu gila ya? Kamu kan sudah tahu kalau aku cacat apa bisa aku melayani kamu apalagi memuaskan kamu. Aku tidak mau kamu sakiti ataupun kamu permainkan. Jadi waktu itu saya benar-benar menolak. Yang membuat saya jatuh cinta ya anak istri saya itu menurut saya banyak kesamaan. Jawa-jawa sebelumnya itu saya memang sudah dapat mimpi dari Tuhan kalau memang inilah yang pilihannya Tuhan. Begitu orang tua saya juga menolak dia tuh gak pernah putus asa. Dia selalu SMS saya, email, terus datang ke rumah saya. Pokoknya semuanya tuh saya cuekin. Saya menikah tahun 2004. Saya menikah dengan keyakinan penuh karena saya yakinlah kalau Tuhan sudah menjodohkan pasti Tuhan tidak tinggal diam. Kami juga akan dapat pertolongan dari Tuhan. Meskipun banyak orang yang mencelah atau tidak setuju atau bagaimana. Yang penting intinya kami berdua bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah menikah dua bulan kemudian saya terlambat datang bulan. Waktu itu saya gak berpikir macam-macam ya tapi ketika bulan selanjutnya kedua terus itu saya gak datang bulan saya mulai khawatir ya waduh ini ada apa terus ya waktu itu saya mulai ke rumah set bersalin ya saya periksa akhirnya begitu USG dokter itu ya kaget sekali saya benar-benar hamil. Perasaan saya pasti pertama kali bahagia tapi gak gak hanya bahagia loh banyak sekali yang ketakutan ya terus saya itu mikir waduh nanti saya ini bagaimana saya itu sesar 6 bulan 10 hari jadi karena benar-benar waktu itu saya sudah kesulitan bernafas begitu 6 bulan 10 hari benar-benar akhirnya saya sesar anak saya normal saya merasa itu adalah muci jatuhan yang terbesar perkenalkan 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 nama saya Maria Gabriella Handujo dipanggil Gabby saya adalah anak dari ibu Luisa Handujo saya begitu menyadari punya mami seperti mami saya bangga sekali karena mami saya itu selalu ada saat saya membutuhkan dan mami papi itu superhero buat saya mungkin orang di luar sana itu banyak ya yang mengatakan oh ya saya kurang ini kurang itu Tuhan itu adil enggak ya orang dikasih cantik dikasih hebat dikasih sempurna dikasih kaya tapi sejangan ada orang yang dikasih yang keterbatasan kelemahan saya bilang sama mereka Tuhan itu pasti adil karena apa Tuhan tahu porsi kita masing-masing jadi kalau umpamanya di dalam keterbatasan saya percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam kelemahan itu kuasa Tuhan juga bekerja dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera jadi jangan anggap Tuhan itu tidak adil karena apa kita itu semua diciptakan spesial di mata Tuhan tidak ada manusia itu yang diciptakan tanpa rencana yang baik kita masterpiece-nya Tuhan tahu ke saudara bahwa firman Tuhan mengatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang bintang di dunia seperti Luisa bercahaya di dunia luar biasa kesaksiannya itu sangat menggemparkan firman Tuhan mengajak kita untuk hidup tanpa menggerutuh apakah saudara perhatikan bahwa mudah sekali untuk kita mengeluh kita melihat apa yang orang lain miliki tetangga miliki orang di sosial media dia punya apa lalu kita menggerutuh kita itu kenapa saya tidak punya itu kenapa saya tidak punya tinggi badan seperti itu kenapa saya tidak cantik seperti dia cantik kenapa hidung saya tidak mancung seperti itu aduh rambut saya kurang tebal kenapa pipi saya itu kurang nongol terlalu masuk ke dalam dan kita melihat dan kita mengeluh dan kita menggerutuh kenapa saya diciptakan seperti ini kenapa orang lain bisa kaya lahir di keluarga yang kaya saya biasa saja dan pada akhirnya kita lupa untuk mengucap syukur satu hal yang kita pelajari dari Lewis hari ini bagaimana dia mengucap syukur saya perhatikan waktu dia katakan kepada calon suaminya yang melamar dia dia marah dan dia bilang kamu ngapain kamu melamar saya saya gak mau disakiti karena dia merasa dia adalah wanita yang begitu berharga diciptakan oleh Tuhan dengan satu rancangan yang pasti dan dia itu membawa itu dia tahu bahwa dia punya nilai yang sangat mulia kita ini pelajar hari ini kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita apakah hari ini Anda merasa bahwa ada satu rancangan Tuhan yang pasti dalam hidup Anda bahwa Anda sebagaimana adanya karena memang Tuhan ciptakan Anda dan Tuhan tidak pernah salah Tuhan tidak pernah meleset Tuhan tahu betul apa yang dia kerjakan dan masa depan Anda itu pasti bila berada di dalam dia karena itu kita juga jangan underestimate Tuhan dia apapun bisa terjadi dia bisa jadikan semuanya itu baik bagi kita seperti dikatakan di kitab Ephesus pasal 3 ayat yang ke-20 bahwa dia bisa lakukan bahkan jauh melebihi daripada Anda doakan atau pikirkan berhentilah mengeluh mulailah mengucap syukur untuk kesehatan untuk kekuatan untuk keuangan untuk pasangan untuk waktu yang Anda miliki hari ini kan harinya Tuhan mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa Tuhan hati kami berbalik kepadamu kami malu Tuhan kami kesaksiannya Luisa kami malu Tuhan kami menggerutu kami mengeluh kami seperti menghakimi Tuhan dan Tuhan kami mau bertobat hati kami berbalik kepada Tuhan dan Tuhan kami minta ampun kami minta Tuhan ampunilah kami kami mau mengucap syukur belajar mengucap syukur saya percaya bahwa hari ini Anda sambil kita berdoa Anda ambil waktu katakan kepada Tuhan Tuhan ampuni saya saya percaya waktu kita mulai mengucap syukur mujizat terjadi mengucap syukur hadirat Tuhan datang mengucap syukur suara Tuhan mulai terdengar kembali ada orang yang lagi ikutin program ini dan Anda dan Anda adalah orang yang setiap hari marah-marah terus marah-marah karena merasa ada sesuatu yang tidak adil merasa orang lain memanfaatkan Anda merasa bahwa orang lain itu tidak mengerti Anda dan hari ini adalah waktunya kita stop kita berbalik kepada Tuhan kita minta ampun dan kita mulai mengucap syukur Ibu Maria sementara tadi Pak Mark berdoa Tuhan menaruh gambaran di dalam saya bahwa ada seorang wanita yang dia merasa begitu putus asa karena belum dapat pasangan padahal engkau begitu sempurna engkau begitu cantik dan kesaksian Luisa itu seperti membuat hatimu berkejolak apakah Tuhan mengasihi aku saat ini saya mau Anda ulurkan tangan kita berdoa bersama Tuhan punya rancangan yang indah bagi engkau hari depan yang penuh dengan harapan engkau akan memiliki keluarga punya anak-anak dan melalui hidupmu engkau akan dipakai Tuhan bagi banyak orang saat ini percaya Tuhan telah menyediakan bagi engkau pasangan yang sepadan yang mengasihi Tuhan dan apa yang mata tidak pernah lihat bahkan engkau tidak pernah dengar kata-kata itu ada tidak pernah mendoakan Tuhan telah sediakan bagi engkau karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil terima apa yang menjadi berkat Tuhan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan dalam nama Yesus sepakat katakan amin 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 kami kami ada kami ada untuk Anda menjadi sahabat dan saat ini para konseler kita tersedia 24 jam 7 hari seminggu 365 hari setahun tersedia untuk Anda boleh menghubungi ada nomor telepon di layar silahkan hubungi dan kami tersedia untuk Anda Amen Well Super 5 adalah PAUD CBN yang tersebar di seluruh Indonesia di lebih dari 300 lokasi setiap hari ribuan anak usia dini bersekolah di salah satu PAUD Super 5 PAUD Bethesda Tarus yang berada di NTT salah satu di antaranya namun pada waktu COVID saat COVID melanda mereka harus menutup pintu dan tidak sanggup untuk membuka kembali sampai mereka berjumpa dengan PAUD Super 5 mari kita saksikan ceritanya PAUD Bethesda 22 Tarus pernah menutup sekolahnya tahun 2019 lalu karena COVID-19 namun dengan hati dan visi untuk mendidik dan memuridkan generasi anak membuat pemimpin PAUD ini tidak menyerah untuk menghidupkan kembali PAUD ini ini punya mimpi yang besar walaupun jatuh bangun saya mau anak-anak walaupun pinggiran dari keluarga yang kurang mampu mereka percaya diri mereka berharga mereka cerdas dan mereka bisa menjangkau dunia dari sosialisasi tentang Super 5 sebenarnya lengkap sekali apa yang kami butuhkan apalagi kami PAUD terkirpisan Super 5 menyediakan semuanya dan jujur saja identitas kita Kristen sehingga kami tidak ragu lagi ya bagi kami ini waktu Tuhan kalau tanpa Super 5 misalnya kami masih merabah-rabah bagaimana untuk melirikan PAUD Tahun 2022 PAUD ini bergabung dengan CBN Indonesia untuk menggunakan kurikulum PAUD Super 5 hal ini membawa dampak yang sangat baik bagi para tenaga pengajar bahkan khususnya bagi perkembangan anak-anak di PAUD Betesda 22 Tarus semua program-program yang disediakan oleh PAUD Super 5 untuk kami pakai kami terapkan di PAUD kami itu sangat bagus itu sangat menarik disekuai oleh anak-anak jadi awal-awal memang kami belum mengalami kesulitan karena waktu itu laptop terbatas kita di daerah sini kadang-kadang jangguan sinyal setelah mulai mengikuti training kami juga dilatih oleh tim CBN untuk bisa akses program LMS yang disediakan oleh CBN kita lihat anak-anak punya perkembangan dari awal ketika mereka masuk mereka lebih berani bisa berinteraksi dengan teman-teman biasanya di kelas yang terasa sekali itu ketika kita minta satu anak untuk berdoa mereka berebutan untuk semua mau berdoa yang kita dengar cerita orang tua biasanya mereka ajak orang tua untuk berdoa di rumah merasa bersyukur senang yang kita lakukan di PAUD maksudnya di kelas bisa terasa begitu saat ini PAUD Bethesda 22 Tarus sudah memasuki angkatan kedua di angkatan pertama mereka telah meluluskan 21 anak dan angkatan yang kedua ini ada 35 orang anak Super5 telah membawa perubahan yang luar biasa bagi PAUD Bethesda 22 Tarus Super5 siap untuk memfasilitasi melatih membekali kita punya SDN kami merasakan itu mengucapkan berlimpah-limpah terima kasih atas kemitraan pelayanan yang kami rasakan alami dari CBN Super5 harapan kami terus menjadi berkat bagi anak-anak bagi gereja-gereja bahkan sampai ke pelosok-pelosok jadi terima kasih banyak untuk tim CBN yang terus mendukung kami hingga saat ini Super5 Super5 kadang-kadang bedanya antara gereja yang berhasil menjadi berkat bagi komunitasnya dengan gereja yang belum itu adalah kemitraan jadi perlu ada yang datang ada yang menginspirasi ada yang menolong ada yang melayani mereka karena kita jangan lupa bahwa seringkali gereja-gereja ini lelah bayangin aja gereja selama puluhan tahun 20 tahun 30 tahun dia ada di desa itu tapi bagaimana supaya dia itu hidup dan dia merangkul komunitasnya menjadi berkat buat mereka tidak segampang itu jadi kadang-kadang gereja bisa lelah gereja bisa capek gereja juga bisa ya ada kejenuhan gitu ya ada juga penggantian kepemimpinan hal-hal terjadi yang ada meninggal gitu nah apa yang terjadi waktu CBN datang dan CBN mendampingi CBN itu bergandengan tangan dengan gereja lokal itu sering apa yang terjadi adalah gereja itu tiba-tiba spark jadi apinya nyala dan untuk membahas itu bersama dengan kami dari NTT adalah fasilitator CBN yang extraordinary yang super hebat yaitu adalah Kak Meliati hello Meliati selamat siang Pak Ma selamat siang lagi di NTT dimana Meliati sekarang ini saya ada di kota Kupang saya ada di kantor CBN Ministry Center NTT yes CBN Ministry Center sekarang membuka pelayanan CBN membuka kantor di kota Kupang ya dan dari situ ada tim kami yang melayani daerah NTT Meliati sekarang kita lihat tadi kesaksian berkembangan daripada Super 5 di Taurus di apa tadi gemit Bethesda Taurus yes Bethesda Taurus dan bagaimana sekarang itu saya tahu bahwa liputan itu adalah kira-kira setahun yang lalu sekarang perkembangan daripada Super 5 ini bagaimana Meliati jadi gemit Bethesda Taurus sendiri mereka adalah paut perintisan Pak waktu awal mereka merintis paut ini mereka katanya ada 42 anak yang bergabung untuk bersekolah di paut Bethesda 22 Taurus dan di tahun 2023 kemarin bulan Juni itu sudah diwisuri 21 anak dan untuk sekarang anak yang terdaftar di paut Bethesda 22 Taurus itu ada 35 anak dan menurut informasi dari guru-guru dan juga gembala waktu saya sebagai fasilitator melakukan perkunjungan di sana mengatakan bahwa sungguh luar biasa bantuan CBN melalui supervise karena guru-gurunya itu mereka yang tadinya tidak punya pengalaman sama sekali di dalam mengajar mereka dibiming mereka dilatih secara secara kontinu setiap minggunya melalui Zoom walaupun mereka punya keterbatasan dalam hal dana untuk mengikuti Zoom tetapi mereka terus berusaha supaya mereka bisa mengikuti setiap pelatihan yang ada karena itu sangat menolong mereka sangat membekali mereka di dalam mereka mendidik anak-anak mereka dan puji Tuhan itu juga terasa oleh orang tua ketika saya juga sempat bertemu dengan orang tua mereka mengatakan bahwa dulu yang mereka tidak pernah ada doa bersama di dalam keluarga anak-anak mereka inilah yang justru mengingatkan dan mengajak orang tua sebelum tidur mereka berdoa bersama sebelum mereka istirahat malam dan ini adalah suatu hal yang luar biasa Tuhan memakai anak-anak untuk mengingatkan orang tua dan ada persekutuan doa di dalam keluarga dan saya pikir inilah yang menjadi strategi CPM bersama dengan gereja lokal adalah bagaimana supaya melalui pemuri dan anak kita juga mendapat orang tua dapat orang tua juga kita melatih mereka supaya mereka menjadi orang tua yang lebih baik kita tidak berharap orang tua menjadi terbaik kita berharap orang tua menjadi lebih baik setiap hari kan bisa lebih baik dan pelatihan CBN yang diarahkan ke orang tua kan seperti itu saya perhatikan bahwa ini lagi berkembang pembicaraan dengan gereja masa Injiliti Timur untuk membuka beberapa PAUD Super 5 baru tahun ini di daerah NTT Kak Meliati bisa cerita sedikit mengenai bagaimana progres dengan gereja yang luar biasa ini ya untuk progres kerjasama atau kemitraan dengan CBN CBN bersama dengan Sino de Gemit karena Sino de Gemit sendiri baru melakukan perubahan di dalam kepengurusan tingkat Sino de sampai dengan tingkat gereja lokal namun saat ini terus ada komunikasi yang baik antara kepengurusan yang lama yang baru dan juga dengan kami dan untuk saat ini kami sedang mengadakan kerjasama untuk mau melakukan pertemuan dengan diapain kris dan juga gereja-gereja lokal di tingkat gereja-gereja lokal dan juga di tingkat klasis untuk terus mensosialisasikan tentang program-program dari CPN khususnya Super 5 yang sedang mengadakan pembukaan di tahun ajaran yang baru ini Pak Oke Puji Tuhan Kak Meliati apa yang menjadi cita-cita Kak Meliati di daerah NTT untuk tahun 2024 ini saya tahu bersama dengan Pak Wem di sana yang menjadi head dari tim kita tetapi dari Kak Meliati sendiri apa yang Tuhan taruh dalam hatinya Kak Meliati pengen lihat apa yang terjadi tahun ini di NTT dari saya sendiri saya berharap gereja tidak berjuang sendiri tetapi gereja juga berjuang bersama-sama dengan orang tua supaya gereja dan orang tua punya nilai yang sama di dalam mendidik anak dan bersyukur ada program yang dari CBN yang sangat mendukung akan hal ini yaitu ada program The Parenting Project dan rencananya itu yang akan saya gangguan di tahun 2024 dengan terus bekerjasama dengan ketua-ketua klasis untuk mengadakan pertemuan dan training dengan gereja-gereja lokal sehingga berharap dari ini orang tua dibekali supaya orang tua juga mereka punya pemahaman yang cukup pemahaman yang baru untuk mendidikan anak-anak mereka di dalam rumah sehingga dari keluarga dalam bidang pendidikan dan bahkan dari sekolah minggu atau gereja itu berkesimbang saling melengkapi bagi teman terima kasih Kak Meliati waktunya bersama dengan kami hari ini di cahaya bagian negeri sampai jumpa Tuhan memberkati kalian di NTT ya itulah jadi ini kita melihat fasilitator ditanya apa yang kamu harapkan tahun ini langsung di lari kepada projek yang baru yang lagi dikembangkan adalah tetapi bagaimanapun juga dan semua yang kami kerjakan itu tentu saja tidak akan mungkin kami kerjakan tanpa mitra CBN jadi kalau Anda belum menjadi seorang mitra CBN inilah saatnya kita memberi Anda kesempatan hari ini untuk menjadi mitra CBN cukup dengan Anda tembak QR code yang ada di layar atau donasi.joba.com dan Anda berkunjung ke sana isi form memberi donasi bisa memberi sekali memberi atau bisa memberi setiap bulan tetapi yang pasti adalah mitra mitra CBN bergandengan tangan dengan kami supaya bisa hadir di NTT bisa berada di desa-desa bisa bergandengan tangan dengan gereja-gereja lokal itu seperti Kak Meliati tadi ceritakan bisa untuk bersama-sama perjuangkan amanat agung menjadi digenapkan di Indonesia ini Tuhan memberkati ulangan 31 ayat 8 berkata sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu dia sendiri akan menyertai engkau dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau janganlah takut janganlah patah hati dan jangan lupa tetap saksikan cahaya bagi negeri dan share informasi ini kepada orang lain bisa Anda like bisa subscribe bisa bagi bisa share video ini kepada orang lainnya mungkin diberkati olehnya sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati